Hai halo guys welcome to my channel ya kita balik lagi main Ragnarok M eternal love hari ini saya akan bagi tips ke kalian bagaimana cara untuk mendapatkan seni dengan cepat ya tempat farming terus apa saja yang harus dilakukan saya akan bagi kalian 5 tips supaya bisa dapat uang seni dengan cepat jadi yang pertama adalah kalian wajib menyelesaikan semua misi ya misi yang ada di asisten yaitu a mission board terus misi Rif time Rif bagi yang belum tahu time Rif kalian bisa teriak di word ikut party Rif gitu itu itu aja terus nanti pasti ada yang et atau cari grup dengan kalian setelah ya memang kalau mission board dapatnya enggak terlalu banyak ya cuma kan lumayan kalian bisa dapat uang dan XP selain board terus time Rif kalian bisa cek pet adventure quest pet adventure quest ini kalian memerlukan Onikiri ya Onikiri atau nasi kepal ya advent adventure meatball dari sini pet adventure quest ini memerintahkan pet kalian untuk berkeliling dungeon dan kalian bisa dapat seni secara gratis cuma menunggu selama satu jam caranya adalah kalian masukkan pet kalian nah kalian kalian memerlukan 3 pet disini kalau kalian bertanya bagaimana sih cara untuk masukkan 3 pet kalian cukup menyelesaikan eh dungeon apa quest pet pada level 30 dan mencapai intimasi level 3 kalian untuk lebih jelasnya kalian bisa saksikan di video-video saya sebelumnya tentang pet ya terus disini kalian akan mendapat seni sebesar 13.000 kalau kalian menyelesaikan yang biru kalian bisa dapat 100.000 cuma ini saya belum memenuhi syarat saya harus mencapai level 68 untuk pet oke langsung saja kita kita selesaikan memerlukan 15 nasi kepal ya dan kalian perlu menunggu selama satu jam oke terus yang lain adalah lapor-lapor traveling machine ini juga berhubungan dengan pet jadi Rif board terus adventure quest dan lapor traveling machine disini kalian akan memerlukan pet untuk bekerja dan setiap 50 menit kalian akan mendapat satu item itemnya bermacam-macam bisa Empyarium Lightning Chain pot dan lain-lain Hai nah disini kita mungkin juga bisa dapat uang ya dari sini dan dapat addon coin oke cara yang pertama sudah sudah selesai ya kalian cukup melakukan daily quest lalu cara yang kedua adalah carilah tempat hand yang banyak dicari Hai contohnya Hai contoh tempat hand yang banyak dicari drop-dropannya adalah scale hardshell hardshell itu untuk quest untuk quest peko-peko atau untuk quest membuat item membuat X senjata dan yang lain mungkin adalah Iron kol Hai biasa sih saya hand itu di Hai lawan itu ya lawan isis lawan soldier skeleton kalau pun rame saya akan cari hardshell hardshell di desert world desert world desert world jadi kalian ingat-ingat tempat hand yang rame a desert wolf soldier skeleton isis atau cari immortal heart immortal heart di Magnolia kadang saya juga handi muka ya muka lalu sampahnya lalu sampahnya ini kalian jual di exchange nah harganya lumayan untuk saya sudah barusan menjual immortal heart meskipun sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya kan barusan saya jual immortal heart kan untuk armor ini nanti cara yang ketiga ya cara yang ketiga jadi yang kedua adalah cara cari tempat hand yang bagus dan jangan lupa pakai lightning chain ya di sini saya menjual hardskin juga Hai jadi saya tempat hand jangan lupa pakai lightning chain lightning chain adalah item yang digunakan untuk memperbesar drop rate dan XP seminggu hanya bisa digunakan sebesar tujuh kali banyak tujuh kali jadi gunakanlah semaksimal mungkin oke cara kedua sudah-sudah ya cara kedua adalah mencari tempat hand yang drop dropannya banyak di cari orang contohnya adalah immortal heart cool hardshell scale merkuri juga dan gold sun harganya juga lumayan harganya sekitar 500 sih airnya juga dicari tapi dia level kecil sih dan harganya lumayan 2000 steel juga dicari harganya lumayan 1400 oke cara kedua selesai cara ketiga ini adalah ikut MVP MVP MVPan kalau kalian belum kuat MVPan kalian bisa ikut party et atau ete ete adalah endless tower lokasinya ada di islet kalian kalau kalian menyelesaikan quest dengan rajin ya otomatis kalian bisa kalian bisa mencapai ete origin of tower cukup bicara dengan NPC Captain dan pilih origin of tower jadi ete ini adalah kalian harus eh naik ya tiap 10 lantai kalian akan bertemu MVP MVP boss dan harus party ete ini hanya bisa dilakukan sebanyak sekali maksud saya kalau kalian sudah mencapai lantai 10 20 30 hadiahnya cuma bisa diambil sekali dan setiap minggu di reset setiap hari Senin jadi jangan lupa untuk mendaki ya nah ini sampai lantai oh harus update ini mati jadi setiap lima days itu reset karena kalau bisa sih harus party ya oke jalan ketiga ete kalau 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 kalian mau tahu atau apa aja yang saya dapat dari ete ini saya dapat Luna Brats Luna Brats Luna Bruts sebesar harganya lumayan harganya 500 ribuan 600 dapatnya dari MVP rotar syru miniboss terus saya dapat Stonius Stonius ini dari Vagaburn Wolf harganya sekitar 500 ribu juga dan yang paling penting adalah saya dapat akun lift kalau kalian mencari akun lift untuk quest adventure e ya kalian bisa cari di ete jadi kalian bakal bak dapat banyak item berharga di ete lalu cara yang keempat adalah hemat pengeluaran mu dan tidak perlu menempa yang tidak penting maksud saya adalah disini kita kan bisa enchant ya bisa enchant enhance untuk item sebaiknya kalau kalian dip DPS upgrade ke level 20 saja karena ini harganya lumayan sekitar dua ribu dua ribuan kan untuk armor sebaiknya ke level 20 tapi untuk senjata kalian bisa apkan sampai mentop dan harganya per up tuh juga mahal sekitar 9000 jadi kalau memang belum terlalu penting dan kalian masih hand hand biasa hand monster biasa belum mvpn sebaiknya tidak perlu perlu terlalu ditempa karena harganya ini mahal jadi cara yang keempat adalah hematlah pengeluaran mu dan cara yang kelima itu tidak perlu beli pot menurut saya sampai saya saat ini ya saya level 69 ini saya tidak pernah beli pot di NPC pot ini selalu saya dapat dari quest blue potion dari quest board ya dan white potion ini selalu saya dapat di quest quest board selain itu juga kalian kan pasti kalau quest rajin quest kalian dapat hotdisk ya kan dapat warmdisk itu jangan kalian gunakan kalau tidak penting maksud saya mungkin kalau hand biasa kalian bot atau kalian tinggal AFK janganlah kalian pakai warmdisk hotdisk dan hotdisk ini karena menurut saya rugi lebih baik kalian hit biasa tapi kalau kalian menurut kalian ya alas seni gampang kok carinya mudah ya pakai aja nggak masalah oke berikut 5 cara tips ya yang bisa kalian lakukan kalau kalian lakukan kalau kalian ingin mendapat jenny yang banyak selain menghemat kalian juga harus tahu tempat hand yang sampahnya mahal maksudnya drop dropannya mahal dan tidak kemungkinan kalian bisa dapat kart kan disini tapi selama saya hand sampai level 69 saya ini belum pernah dapat kartu disini oke oke mungkin sekian 5 tips ya tentang cara mendapat seni sampai jumpa di tips-tips berikutnya bye bye oke mungkin